Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Kepala Kesehaji Kementerian Kesehatan Indonesia yang sedang dalam perjalanan Yang akan hormati pengurus pusat AKH ini Yaitu Bapak Dr. Haji Ridhaun Sisu Kusdi Dan juga Bapak Dr. Belagis Haji Jowo Cahino Kemudian yang akan hormati juga adalah Seluruh pengurus dan anggota AKH ini Kepala Kesehaji Kementerian Kesehatan Indonesia Yang akan hormati Ketua Ikatan Jenderalan Kesehatan Indonesia Bapak Dr. Janagih SKN-STF AKHS Kemudian juga kepada para malas sumber Setelah Jowo Cahino Seluruh profesi kesehatan Kepala Kesehatan Kepala 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 Kepalaan Panitian dan juga peserta Serta Bapak Ibu Kampungbangan dan perpahagia Sekarang kuji oleh Allah SWT Yang panggil dan imat kemalin dan juga kesehatan sehingga pada hari ini kita semua dipertemukan dalam sebuah kegiatan seminar kesehatan haji insya Allah perlu berkah karena menurut ini merupakan salah satu proses bagi para karyatanku Allah Bapak Ibu, dan yang kami hormati sebelumnya kami juga menyampaikan pengolah maaf dari Bapak Kepala Dinas Kepala Dekakuas karena beliau saat ini sedang berada di luar daerah dan belum hindikan salam bagi Bapak Ibu semua untuk itu yang saya baca kali ini adalah amat dan ibu hadirin yang berbahagia penggaraan haji merupakan tugas nasional yang diapalatah oleh Tidakudang nomor 13 tahun 2018 pemerintah berwajiban memberikan pembinaan, roya naruh dan perlindungan pada jemaah haji sehingga dapat beribadah sesuai dengan ketemuan dan memperoleh haji yang matur nah keberadaan dan kesihatan sebagai petugas kesehatan haji semangat, semangat kerja dan semangat kerja serta memiliki daya tahan dari stres dan juga mampu berantikasi dengan cepat karena kondisi yang selalu tidak terduga Bapak itu yang membuka kamu mati pembekaman tugas kesehatan haji merupakan sebuah hangat seleksi calon tugas untuk memperoleh tugas yang beruntung dan juga untuk memberikan kesatuan pemahaman tentang porsi masing-masing sehingga terciptalah koordinasi yang baik dalam memberikan pahala pada para jemaah haji nah seminar kesehatan haji ini untuk diberselesaikan ini berorientasi panjang kemenuhan kebutuhan untuk memberikan pelayanan dan mengecatkan permasalahan yang dihadapi oleh para jemaah selama masa ibadinya untuk itu sebenarnya ini perlu dilaksanakan dan diberangkan dengan memperhatikan aspek efisiensi optimitas dan relevansi sesuai dengan kebetulan di lapangan selain itu juga dihadapkan adanya proses partisi masing-masing dari seluruh peserta seminar sehingga bisa mempunyai manfaat yang sebesar-besarnya dari ramah sumber berdasarkan perditaan pengalaman petugas mumpul pengalaman peringkatan beberapa hal yang perlu dipertimbangkan adalah untuk jemaah yang heterogenitas jemaah termasuk juga perditaan dan latar belakang pekerjaan yang berharga karena itu dalam proses pembelajaran nanti diharapkan kepada saudara atau tenaga kesihatan khususnya yang akan berproses ini nanti secara jelas dan bertanggung jawab yaitu bersikap antisipatif, reflektif dan selalu memberikan kepadanya yang positif jadi semangat selalu bekerja sama dalam sebuah tim harus selalu menghasilkan perasaan tugas soalnya dan nanti seperti terhadap kesehatan haji dan itu harus yang dimenai aku dibawa dari sekarang jadi tidak lupa pesan bagi tugas kesehatan haji marilah bekerja dengan syari yakni sigel handal amalah responsif inisiatif dan juga inovatif hadirin yang berbahagia maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan hadapan sebagai saudara yang akan petugas untuk merayani jelah haji agar dapat menghapakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya dengan menikuti seminar yang menghapakan petugas kesehatan haji yang sigel handal amanah responsif inisiatif dan inovatif siap memberikan pelayanan dan perlindungan dalam mengawal istri to'ah kesehatan jelah haji Indonesia mudah-mudahan dapat menghapakan putih atas dengan kesungguhan dan melalui seminar ini saudara akan berbagi berbagi kepertahuan dan ketampilan yang akan menjadi dasar untuk pembinaan tim nantinya membangun kebersamaan dan membangunkan jejaring baik dan petugas selama penjaraan haji nantinya dan setelah mengikuti seminar ini insyaallah kemudian saudara akan memiliki buka yang cukup untuk pembinaan tugas melalui tanpa Allah sebagaimana amal penjaga-penjaga dan pada kemudian dan pada bapak wakil memati untuk berkenan memberikan sambutan saling usaha untuk kegiatan 9 haji pada kali ini kemudian akhir kata saya ucapkan selamat mengikuti seminar kegiatan haji semoga selamat selamat semangat sehingga keselan sehingga maku mengikuti langkah ini dari awal hingga akhir semoga Allah semoga memberikan kesehatan dan berkahan kemudian urusan bagi kita semua Assalamualaikum Walau Wabarakatuh Kepala Kepala Dinas Kepala Dinas